Di zaman ini, tak banyak anak yang duduk di bangku sekolah dasar mampu mengelola keuangan dan memilih usaha sendiri. Berbeda dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Nor Aina yang baru dilantik ini. Sejak sekolah dasar, Nor Aina sudah memiliki penghasilan sendiri dari usaha yang ia jalankan. Meski bukan usaha besar, dari usaha tersebut ia mengaku terlatih untuk meningkatkan kreativitas dan memiliki optimisme. Alhamdulillah dari saya SD sampai saya kuliah, usaha yang agen pusat tetap tertahan walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Hingga di bangku kuliah, Nor Aina mengaku tetap memiliki usaha. Seperti menjual pulsa, produk kesehatan, serta diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan menjaga WC umum dan parkiran di Pasar Tanjung. Dalam sebulan, pendapatannya berkisar antara 50 sampai 200 ribu rupiah. Meski tidak berpenghasilan besar, Nor Aina mengaku dari pengalamannya tersebut ia terlatih mengelola keuangan dan manajemen waktu dengan baik. Ketua Sekolah Ilmu Administrasi Tabalong, Dr. Haji Jauhar Arifin mengharapkan, setelah lulus sekolah, mahasiswanya tidak terpaku bekerja sebagai karyawan, akan tetapi sebagai wira usahawan dan berkontribusi membangun desa masing-masing. Sebelumnya pada Rabu sore lalu, sejumlah 30 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 23 perempuan resmi dilantik sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa periode 2018-2020.